Pemirsa masih rendahnya sarana dan prasarana dunia pendidikan di Kabupaten Batanghari, saat ini masih terlihat. Hal ini dibuktikan dengan salah satu contoh siswa di Sekolah Dasar Negeri 29, Desa Terusan yang masih kekurangan ruang kelas untuk belajar. Beginilah situasi dan kondisi sistem belajar mengajar yang ada di Sekolah Dasar Negeri 29, Desa Terusan. Sekolah yang berada di Kampung Kelahiran Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif ini tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk kegiatan belajar mengajar. Akibatnya dari 40 siswa kelas 6 tersebut, ada 20 di antaranya yang harus belajar di dalam musola, sedangkan 20 siswa lainnya belajar di kelas. Sabron, Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 29, Desa Terusan, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa hingga saat ini, para siswa terpaksa melakukan kegiatan belajar dan mengajar di musola. Bahkan mereka juga terpaksa belajar mengajar di perpustakaan. Ini dilakukan karena kurangnya sarana dan prasarana yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Batanghari. Sabron menyebutkan, jika belajar di musola sudah dilakukan sejak masa pandemi pada tahun 2019 silam. Namun, untuk kekurangan ruang kelas sudah dialami dari 7 tahun belakangan. Sabron berharap pemerintah dapat segera membangun ruang kelas baru, sebab saat ini situasi dan kondisi untuk belajar mengajar dirasa sudah tidak efektif. Dimana dengan ruangan yang sangat kecil tersebut, para siswa juga merasa sangat kepanasan saat belajar. Kami juga berpindah kantor, maka ruang kantor kami jadikan ruang kelas. Jadi pustaka itu jadikan kantor. Jadi kami sekarang istilahnya membutuhkan ruangan kelas itu sebanyak ruang hokal. Rokal, Pak. Sejak apa, Pak, situasi ini belajar di ruang musola dengan perusahaan apa? Kalau belajar di ruang musola itu semenjak pandeminya. Di musola itu, karena musolanya baru. Kalau ini sudah lama, tapi semenjak kalau sekolah baru kami sudah pindah ke kantornya ke sana. Jonny Firdaus, Cek TV, melaporkan.